Intro Halo guys, welcome to my youtube channel and my blog And for this time, aku akan menceritakan beberapa impianku yang akan aku capai Sebelum usia 40, aku tahu lanjutannya seperti apa Saksikan terus Intro Oke jadi gini guys, setiap orang memiliki impian yang masing-masing Untuk mencapai kebahagiaan hidup sebelum usia 40 tahun Begitu juga dengan diriku Banyak sekali impian yang harus aku capai sebelum usia 40 Di antaranya mungkin seperti traveling dan memiliki media kreatif Ada juga punya kursus bahasa Inggris sendiri Kemudian memiliki beberapa kursus musik Ada pokoknya macam-macam legasi yang berbawa komunikasi dan juga bahasa Inggris Aku suka banget Apalagi berbawa dengan dunia kreatif Tapi yang paling penting bagi diriku adalah Aku ingin memiliki sebuah investasi Ini berupa apapun Berupa benda hidup ataupun benda mati Yang pokoknya menghasilkan deh Karena buat Kedepannya itu lebih bagus guys Aku punya anak Aku punya biaya yang harus aku keluarkan untuk pendidikan dan kesehatan dan lain-lain Jadi aku butuh yang pertama adalah investasi Yang kedua adalah rumah Karena memiliki rumah sendiri itu adalah impian ku dari buru banget Aku pengen punya rumah sendiri untuk membangun keluarga dan lain-lain Karena selain itu rumah merupakan salah satu investasi juga guys Karena semakin lama harga rumah itu semakin mahal Lumayan guys Dan yang ketiga ini adalah kendaraan Aku menginginkan kendaraan berupa mobil dan juga memiliki tempat yang pekerjaanku dan juga bisnis yang aku jalani nantinya Oke yang keempat adalah pasif income Karena pasif income penting banget buat aku pribadi Aku tinggal duduk, tinggal tiduran, uang menghargai begitu saja Nah kenapa? Untuk mencapai freedom of life Dan yang terakhir nih guys Aku butuh yang namanya perlindungan Perlindungan untuk memproteksi diriku, keluarga ku, dan apapun yang aku miliki Termasuk orang-orang yang aku cintai Ada cerita menarik kenapa aku butuh perlindungan guys Jadi ceritanya begini Aku pernah menjadi bank insurance di salah satu perusahaan asuransi di Indonesia Dan disitu aku banyak belajar mengenai pemerintahan penguangan Pemerintahan, perakunan, investasi, melayani asuransi Masalah keuangan, masalah keuangan, memberikan solusi terbaik kepada nasabah, masalah keuangan dan lain-lain Pokoknya banyak banget guys Maka dari itu aku, aku tersadar dari situ Akhirnya aku butuh, oh iya ya Ternyata aku juga butuh proteksi Nah pada saat itu aku belum memiliki namanya perlindungan Akhirnya setelah aku terjun di dunia bank insurance Aku banyak belajar mengenai apa itu proteksi, perlindungan, program asuransi, dan lain-lain Karena aku butuh banget yang banyak perlindungan Nah mengenai beberapa langkah yang harus aku lakukan untuk mencapai enjoy life before this itu Banyak banget guys Oh gak banyak sih ada empat Yang pertama mulai berinvestasi Aku pernah belajar investasi mulai dari emas Dari yang terkecil guys, belajar investasi mulai dari emas, penabung Kemudian yang kedua aku harus belajar mengenai pengelolaan keuangan Pengelolaan keuangan itu penting guys Dan yang ketiga adalah memikirkan bagaimana caranya untuk mendapatkan penghasilan tambahan Jadi kita, jadi kalau bisa kita sumbernya itu banyak guys Sumber keuangan banyak gak, cuma dari satu sumber saja Tapi kita harus memikirkan bagaimana cara mendapatkan penghasilan tambahan Yang terakhir adalah dengan mengikuti program asuransi pastinya Untuk memproteksi diri kita, aset kita, dan orang-orang yang kita cintai Seperti itu guys Oke kenapa aku memilih asuransi? Karena dengan asuransi itu memberikan rasa tenang terhadap pribadi dan juga keluarga Dan selain itu asuransi juga sebagai pengendali kerugian Memberikan manfaat Perlongan itu berbagai macam manfaat kita dapat dari asuransi Kemudian sebagai investasi juga bisa dari asuransi Dan yang terakhir adalah invisible earning Jadi begitu guys kenapa aku memilih asuransi Dan aku nyatakan kalian cara memilih asuransi Yang mana bagaimana? Pastikan agentnya itu memiliki lisensi AAJI Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia Dan yang kedua adalah Kali kebutuhan dan kemampuan diri kita Kalau misalnya kita belum mampu Ataupun kita belum butuh Ya silahkan dipikirkan lagi guys Yang ketiga adalah kenali perusahaan asuransi Jadi kenali perusahaan asuransi Kalian bisa browsing penghargaan, permodalan Dan juga umur perusahaan itu sangat penting guys Yang terakhir adalah Bandingkan produk asuransi yang satu dengan asuransi yang lain Untuk apa? Untuk mendapatkan produk yang terbaik untuk kita Jangan sampai salah Setelah aku mempelajari dan mencari Apa yang aku butuhkan saat ini Itu adalah Unit Link Unit Link itu apa? Karena Unit Link itu memadukan investasi dan juga asuransi jiwa Jadi pas banget guys Dengan usiaku saat ini Di usia produktif Itu yang namanya investasi Unit Link Berupa Investa Link dari Commonwealth Life Mau tau apa itu Commonwealth Life? Oke langsung saja guys Investa Link itu salah satu produk Unit Link dari Commonwealth Life Yang pertama dia memiliki keunggulan Memberikan manfaat perlindungan jiwa seumur hidup Wah bagus banget guys Berupa Pilihan perlindungan asuransi tambahan Dan juga penyakit kritis Rupanya guys Yang kedua adalah Memberikan perlindungan terhadap penyakit yang tidak tersembuhkan Berupa manfaat-manfaat 50% dari uang pertanggungan Wih mantep man Yang ketiga nih guys Potensi hasil investasi yang optimal Melalui 8 pilihan jenis dana investasi Termasuk dana investasi syarga Sesuai dengan penyakit Dan profil resiko anda Ini kemudian kan guys Akhirnya guys Fasilitas Inflation Week Untuk menjaga nilai ekonomis uang pertanggungan Dari pengaruh inflasi Jadi ini untuk Yang khusus premi berkala guys Untuk penyakitnya Inflation Week Uang kan keren banget Investraling Cocok buat generasi milenial Dan generasi Z Seperti ini Nah Ini adalah pokoknya Ya Investraling Nah selain Investraling Ini guys yang cocok buat aku Di usia produktifku saat ini Dan cocok untuk semua generasi Z Dan generasi milenial Apalagi produk dari Commonware Life Yaitu Investraling Extra Dan juga Investra Titanium Silahkan dipilih aja guys Sesuai dengan kebutuhan anda Jadi jangan Karena saya ikut Investraling Kalian juga ikut-ikutan Terkejaman Jadi sesuaikan dengan kebutuhan Dan kemampuan kalian semua Oke guys Nah itu dia guys Beberapa cerita Dan impian yang harus Aku capai Sebelum usia 40 Alias Happy Life Before 40 Jadi begitu guys Setiap orang memiliki Cara dan impian Masing-masing Termasuk juga kalian Aku Mereka Oke guys Sampai jumpa di video berikutnya Dan juga di tulisan-tulisanku berikutnya Sampai jumpa Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah berkunjung Jangan lupa komen di bawah Dan jangan lupa like dan subscribe Thank you for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax